Belajar dari mengatur apa yang diperlukan kanyang ratu, apa yang diperlukan kebutuhan rumah tangga yang di kilen gitu. Dan kalian semua kan waktu nikah aku ya yang sebagai kepala IOKRATON. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Rembuk Rosa Putri Kedaton. Yang episode lalu kita udah banyak membahas tentang pengalaman Mbak Cendro Kirono waktu menempuh studi. Kali ini saya, Hayu, mau mengajak para pendengar podcast semua untuk mengenal lebih dekat Mbak Kirono. Ini soal pandangan hidup dan segala aktivitasnya. Tetap di Rembuk Rosa Putri Kedaton ya. Mbak Kirono, selamat datang kembali. Sehat Mbak? Sehat. Nanyinya gitu amat? Lah, tapi iya. Ini, ini kita semua udah divaksin ya Mbak? Kemarin tuh foto ini tuh, anu loh, lemaknya doketnya kandil-kandil gitu. Jadi, pesutian itu amblesnya atuh gitu. Kalau kemarin itu kan kita ngobrol tentang gimana masa kecil, terus pengalaman Mbak menempuh studi. Nah, kalau kali ini anu dong, tanya-tanya soal kegiatannya Mbak Kirono ya? Iya. Apa ya kegiatanku ya? Oke. Sebutkan tiga lembaga yang Mbak punya tanggung jawab di dalamnya. Kalau di dalam Kraton, saya memegang Panitropuro. Kawetanan Ageng Panitropuro. Itu semacam segnek lah, begitu. Nah, lalu kalau di luar dari Kraton, itu saya sudah dua kali memegang jabatan sebagai ketua Karang Taruna, daerah Estimah Yogyakarta. Dan sudah dua kali juga memegang jabatan sebagai Direktur Reksodiah Utami, yaitu lembaga di mana di daerah Estimah Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pemberian bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Begitu. Jadi, dan itu dulu awal mualanya itu diprakarsai oleh GKR Hemas. Oh, RDU-nya ya? RDU-nya. Sikatannya RDU. Begitu. Kayak flashback dikit nih ya, Mbak? Nah. Awal mulanya Mbak nyemplung dalam tiga organisasi itu gimana, Mbak? Ini sih nggak nyemplung, di joroke. Jadi, kita itu kan tidak bisa memilih organisasi apa yang harus kita ambil ya, karena memang itu sudah menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama lah untuk pengabdian kepada masyarakat. Begitu. Kalau di Karang Taruna, dulu aku diminta oleh Mbak Mangku Bumi sewaktu dia menjabat terakhir. Gitu. Ya, aku tadi nggak mau gitu loh, karena kalau aku itu tidak setelaten Mbak Mangku untuk mendengarkan orang atau gimana gitu loh. Dulu ya, dulu. Tapi nggak tahunya dengan berjalannya waktu, ya saya mencintai di situ gitu loh. Karena teman-teman Karang Taruna itu berjiwa muda dan mereka berinovasi sangat bagus. Dan yang membanggakan adalah kita selalu meraih juara, juara satu, juara dua, dan juara tiga itu jarang gitu loh. Jadi, apa tingkat nasional? Tingkat nasional. Tingkat nasional gitu. Jadi, biasanya kabupaten, kota itu diseleksi dulu, dipilih. Nah, juara satunya itu dikirim ke tingkat nasional gitu. Ya, sangat membanggakan lah gitu. Kita boleh, bukan boleh, tapi kita harus berbangga atas anak-anak muda. Kita harus berbangga boleh sombong sedikit. Iya. Ya, contohnya aja kecil. Itu bukan promosi ya, tapi misalnya seperti Gua Bindul. Itu juga teman-teman Karang Taruna juga. Pengelolaannya. Pengelolaannya. Ada teman-teman Karang Taruna. Lalu pembibitan lobster. Itu juga. Lalu ada juga yang di Sleman deket Rambanan, kalau nggak salah. Kalau sudah lama sekali saya nggak ke sana. Jadi, teman-teman Karang Taruna ini saling membantu, memberikan. Jadi, kayak dibikin, mereka bikin grup gitu. Giliran untuk membantu orang Lansia. Jadi, setiap hari mereka memberikan makan. Jadi, pagi, siang, malam. Untuk khusus Lansia gitu. Jadi, di daerah itu Lansia nggak banyak sih. Cuman di bawah 100, kalau nggak salah. Waktu itu salah satu program mereka adalah bantuan kepada Lansia itu. Itu kan patut dibanggakan, kan? Nah, terus kalau di Reksodia Hutami, itu memang saya pernah dibawa sama ibu dulu. Waktu awal-awal saya belum di situ ya. Jadi, untuk melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan waktu itu. Oke. Nah, saya diajak dalam sebuah diskusi. Ibu, cuman gini. Kamu ikut saya. Duduk aja. Dengerin aja. Waktu itu gitu. Nah, dalam diskusi itu ada yang menjadi ketertarikan saya waktu itu. Itu gini loh. Jadi, perempuan ini punya status sosial yang cukup tinggi lah. Kebetulan dia itu punya jabatan yang lumayan di dalam sistem peradilan. Oke. Gitu loh. Tapi begitu di rumah, dia tidak bisa apa-apa. Hmm. Gitu. Dan dia mempunyai ketakutan bersendiri untuk melangkah keluar dari situ. Keluar dari situ. Sehingga, waktu itu berdiskusi dengan kayak psikolog, kayak seperti itu. Bukan dianya sih, tapi kayaknya tuh adiknya kalau nggak salah. Yang berdiskusi dengan kita waktu itu. Dan di situ saya cuman berpikir bahwa, wow, perempuan dengan jabatan yang tertinggi pun dia ada ketakutan itu sendiri. Jadi di situ butuh pertolongan. Nah, jadi dari situ selesai kita diskusi di situ. Tidak hanya itu ya, tapi ada beberapa permasalahan waktu itu kalau nggak salah. Di mobil ibu bilang, gimana menurut kamu? Gitu. Terus, ya aku bilang, memang perempuan itu ada keterbatasan. Karena kalau kita itu kan selalu memakai perasaan ya. Begitu. Nanti anaknya gimana? Ini gimana? Banyak pertimbangan. Ya, banyak pertimbangan. Begitu, jadi di situ saya belajar bahwa tidak semudah itu juga. Jadi saya kan bilang, yaudah sebenarnya dia bisa keluar aja dari situ. Tapi kan ibu bilang, oh nggak bisa, nggak bisa semudah itu. Kan harus ada proses hukumnya. Dan di situ bagaimana yang menjadi saya berpikir adalah bagaimana seorang perempuan bila di KDRT atau di bully, itu rasa percaya dirinya itu sangat drop, jatuh. Gitu loh. Walaupun dia di kantor, dia punya sesuatu yang membanggakan. Tapi begitu di rumah, dia bukan apa-apa. Gitu. Nah, dari situ saya bilang, kayaknya aku tertarik masuk. Gitu. Ya udah kamu belajar dulu aja. Gitu. Sudah. Dari situ masuk sampai sekarang. Astag. Bukannya saya gimana-gimana, cuman saya dari tahun ke tahun, dari kejadian ke kejadian, atau dari pengalaman ke pengalaman itu nggak tahunya sifat manusia itu kadang-kadang tidak bisa, kadang-kadang kita nggak terpikir bahwa dia itu akan seperti itu. Gitu loh. Kalau yang kayak gitu tuh aku pernah dibilangin, aku juga sering tuh, kok bisa dong? Kok yang mau mikirnya BIM? Aku dibilangin. Jadi justru kamu itu harus berbangga hati, kamu nggak kepikiran. Soalnya berarti itu membuktikan kamu bukan orang yang seperti dia. Iya. Nah, kita juga punya maksudnya di Karang Taruna untuk bidang ya, bidang untuk membantu ke masyarakat seperti itu, kita juga punya. Jadi kadang-kadang teman-teman Karang Taruna itu juga bekerja sama dengan B2 TPA, maksudnya yang untuk di kabupaten kota gitu loh, untuk langsung ke mereka. Gitu. Nah, untuk Panitroporo dulunya itu dari Romojoyo Almarhum. Jadi Romojoyo Almarhum itu mengangkat kita, kalau nggak salah 2011 itu mengangkat kita semua jadi wakil pengagen. waktu itu. Jadi, aku wakil pengagen Panitroporo. Terus Mbak Manggubumi wakil pengagen Kawadanan Hageng Punokawan Parwobudoyo. Terus kalau Bendoro itu wakil pengagen Kawadanan Hageng Punokawan Parwobudoyo. Terus kalau Bendoro itu wakil pengagen Kawadanan Hageng Nityo Budoyo. Nah, kalau kamu kan soalnya ada tepat sendiri. Dan Romo itu udah, udah ini. Jadi, kalau nggak salah kamu masih di luar waktu itu. 2011 iya. Ya kan. Tahun doyaktinya kan belum ada tahun 2011. Nah, aku juga nggak tahu tuh kenapa kok Romo tidak mengikutkan kamu. Aku nggak ngerti ya. Gitu. Jadi, waktu itu, ya itu aku nanya sama Romo. Kenapa aku yang dipasrain untuk menjadi wakil pengagen di bawahnya Romo. Lalu Romo Jaya bilang bahwa, ya kan yang ngurusin Norsodalem kan yang Ratu dan seluruh rumah tangga keratuan kalian kan. Jeng Kirono gitu. Eh, Jeng Chondro. Makirin aku Jeng Chondro. Oh, nggak bisa Mbak Manggu. Waktu itu Mbak Manggu masih Mbak Pembayun ya. Oh, nggak bisa Mbak Pembayun Romo. Lalu, Yora. Oh, Jeng Pembayun kan yang Jeng Chondro. Waktu itu begitu. Ya, ya sudah lah. Nah, jadi berawalnya dari situ. Memang sempat beberapa kali aku diskusi sama Romo sih. Tentang seperti apa sih Panitroporo itu. Cuman karena tidak sempat seluruhnya ya. Cuman karena Romo Gerah terus Romo Seto 2014 kalau nggak salah. Jadi awal mulanya aku masuk di Panitroporo itu seperti itu. Gitu, Jeng. Belajar dari mengatur apa yang diperlukan kanyang ratu. Apa yang diperlukan kebutuhan rumah tangga yang di kilen. Gitu. Dan kalian semua kan waktu nikah aku ya. Yang sebagai kepala. I.O. Kraton. I.O. Kraton. Gitu. Jadi ya. Begitu deh. Gitu. Nah, itu kalau pertamanya belajarnya mengurusi kebutuhan. Gitu. 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 Gitu initiatur yang bikin Fahil Mbak berani. Jadi apa? Tangguh. Gitu dan usia sih. Lebih anu matur. Anu matur. Matur nuun. Matur nuun. Kalau misalnya kayak habis... Nah, kalau waktu habis Romo Joyo Seto itu kan, Mbak mulai take cover itu ada yang kaget. Yang bikin, hah! Gitu enggak? Wow. Iya sih. Karena Romo terus terang kan tidak memberikan ilmunya semuanya. Jadi, kepengurusan di Keraton itu kan sangat kompleks. Ini bagian siapa? Ini bagian siapa? Ini bagian siapa? Pernah aku nanya sama Kepara, kan? Kuih Mbok, pintunya dilap. Aku bilang gitu. Orang ada sawange. Aku bilang gitu. Kepara bilang, nggak berani. Karena yang bersihin itu konca biru atau konca abrid. Aku bilang, ya Mbak. Sekiranya, Sula Endi. Tak sulai deh. Baik-baik. Aku bilang gitu. Jadi, mereka saling menunggu. Gak ada kesadaran untuk bersihin. Yaudah, akhirnya koridor satu Propoyek Soa itu aku yang nyulai. Untungnya, Mbak suka bersih-bersih. Makanya gatal kan? Lihat dengan sawang gatal. Iya, 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 iya. Berarti memang pas, Mbak, di situ. Oh, nggak, iya. Oke. Terus, kalau misalnya pas handover Karang Taruna dari Mbak Mangku, ada yang jeklek nggak? Atau mungkin yang di Karang Taruna, yang jeklek? Apa ya? Jadi, mungkin karena aku, istilahnya, masuk dalam awal-awal tuh ya. Awal-awal tuh aku sempat kaget juga sih. Karena misalnya rapat jam 4, gitu kan. Mereka baru datang jam 6. Aku cuman, wow. Aku bilang gitu kan, aku kan ada tugas lain, gitu kan. Atau misalnya jam, rapat jam 10 pagi? Baru datang jam 12, jam 1, gitu kan. Wow. Nah, sekarang, karena gini loh. Teman-teman yang lain itu kan juga punya pekerjaan lain, kan. Atau kesibukan lain, atau keperluan lain, gitu kan. Nggak mungkin dong kita nunggu 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, kan. Gitu. Ya udah, jadi sekarang sejak yang aku ini, ya kalau rapat, aling lama itu 15 menit sampai 15 menit lah. Kalau mereka mau ada yang telat, ya setidaknya kasih tahu, sorry aku telat, misalnya gitu. Dan mungkin kalau misalnya pun, aku ada tugas lain dan lalu ada rapat karang taruna. Misalnya, kayaknya nih aku bakalan telat 30 menit, gitu kan. Nah, aku selalu kasih tahu rapat dimulai dulu aja. Karena saya masih perjalanan, atau apa, dan sebagainya, gitu. Ya kan, soalnya kalau waktu itu kan nggak bisa dibeli pakai uang, ya. Ya, gitu. Jadi itu, apa namanya, menghargai orang lain. Ya. Terus kalau karang taruna itu kan ada sisi ininya ya, apa, kayak birokrasi dan lain sebagainya lah, gitu kan. Terus ada upacaranya, ada ya acara-acara formal, gitu lah, gitu. Pertama-tama ya aku bingung, Mbak, aku pakai baju apa? Aku pakai baju apa, ngomong-ngomong gitu kan. Karena kan sebelum karang taruna kan bajuku kan jeans, kaos, hem, sangat standar dan formal kan nggak mungkin kan, gitu kan. Ya aku, ya paling punya celana hitam, berapa sih bisa dihitung, gitu kan. Dan ya begitulah, jadi waktu lama, ya udah kamu beli dululah, Mbak Mangku bilang gitu. Kamu beli dululah, gitu kan. Terus, terserah mau pakai baju apa yang penting, dia bilang, celananya biru tua, kamu pakai kemeja, kamu beli kemeja. Wah, beli kemeja? Aku bilang, kemejanya warnanya apa? Putih! Terus, kamu beli, apa, jas, warnanya biru tua. Ya, aku ngubil gitu, satu Jogja. Ya, untuk nyari jas dan lain-lain. Terus, pokoknya kalau kamu formal sekarang harus pakai kemeja yang bergerah. Oh iya. Nah, sekarang, lemariku, banyak itu kemeja bergerah. Gitu sih. Oke. Nah, untuk ini Mbak, ini mungkin sedikit tips untuk para perempuan yang harus tampil di depan. Jadi, soalnya kayak kita ini kan, ya Mbak, Mbak Mangku, aku juga sering merasakan itu kan, kalau kita jadi pimpinan itu kadang masih kebanyakan itu sesama pimpinan, sesama jabatannya itu masih laki semua. Gitu. Jadi, kita sendiri di posisi itu masih minoritas, gitu. Ada nggak, Mbak, pengalaman yang Mbak harus mimpin rapat atau memberikan sambutan, tapi situasinya itu bikin nggak beda, soalnya nggak nangkap ya, gitu. Kalau aku bukan karena laki semua ya, tapi contohnya seperti aku mimpin rapat pertama kali Panitropuro. Di dalam laki semua. Itu nggak masalah. Bermasalahnya di bahasa Jawa. Mana bahasa Jawa-nya? Ditarur beda ya. Gitu kan. Aku cuma, ya nyon sewo, menikau nggak nge. Bahasa-bahasa ini pun campur. Bahasa Jawa kalian bahasa Indonesia. Awal-awal, awal-awal. Terus, saya matur sama ngerso dalam, ngerso dalam. Ya, saya inginkan harus bisa, bahasa Jawa. Kamu mimpin rapat, blablabla. Gitu lah. Ya, dengan berjalanan waktu ya, bisa, bahasa Jawa dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Dengan benar, belum betul. Ya, gitu. Jadi, ya semua itu dari pengalaman. Terus, pertama kali baca sambutan di Karanggaruna. Ya, aku merasa, aku kan masih muda. Sedangkan senior-seniornya banyak ya. Kan gitu. Ya, cukup ada. Terus, nggak usah gitu lah. Nggak usah di dalam organisasi. Misalnya di dalam acara lah. Aku pernah ngebut nama bupati salah. Terus, aku ngebut nama orang salah. Aku cuma mimpin. Aduh, jadi sekarang ini, aku lebih sering bukan. Karena kalau nama itu kan adalah sensitif ya. Iya. Jadi, aku lebih sering sekarang mengutaranya jabatannya aja. Lebih safe. Gitu. Karena pernah aku disuruh buka suatu brand toko gitu. Nah, aku ngebutnya salah. Kata-katanya aja sih hurufnya. Jadi, bagi aku, aduh, sudah lah. Dan sebagainya. Jadi, ya gitu. Tapi, ini training pidatonya masuk kok, Pak. Soalnya, ini pas hosting pertama-pertama ya tetep koyong moco pidat. Terus, aku sering gini. Aku belajar dari Bapak. Jadi, gini. Kalau Bapak itu awal-awal dulu. Kalau Bapak itu baca sambutan, oh ininya di sini, ininya di sini, ininya di sini gitu loh. Jadi, caranya waktu mengutara, baca kalimat ini seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Jadi, aku belajarnya dari situ sih. Gitu. Malah-malahnya. Abis, Bapak aku juga nggak nge-training. Jadi, cuma, kau jadi ketua Karangtanunah, sono. Walaupun ya sebenarnya gini. Beberapa kali pertemuan memang Bapak aku masih ikut gitu kan. Maksudnya, transisi lah. Tapi, terus habis itu dibantu teman-teman Karangtanunah yang lain. Hmm. Oke. Ini kita agak sedikit lebih detail di masing-masing organisasi ya, Mbak, ya? Yuk. Nah, kalau di Reksotia Utami atau RDU itu, di sana ngapain aja, Mbak? Jadi, misalnya kayak apakah Mbak bisa cerita nih beberapa kasus gitu yang ya istilahnya masih kebawa-bawa sampai sekarang gitu. Misalnya atau apa yang data yang paling banyak dilaporkan, kejadiannya seperti apa gitu. Sebenarnya gini. Sekarang itu masyarakat makin mengerti akan haknya. Oke. Jadi, mereka datang melaporkan atau mereka datang untuk berkonsultasi. Oke. Gitu. Jadi kalau saya seperti ini, ini gimana ya? Atau ini gimana? Atau bagaimana gitu. Nah, saya juga pernah jadi gini. Waktu kita menangani kasus, ada kasus permortausaan lah kalau nggak salah. Waktu kita menangani itu, ada seorang polisi yang menyeletuk gini. Ya gimana? Dia bajunya gimana? Ya pantas lah. Itu yang aku cuman... Rasanya pengen bandem tapi gue biye. Ya, aku rasanya pengen nonjok rasanya gitu kan. Maksudnya, pastilah semua perempuan, nggak usah perempuan ya, ataupun laki-laki. Laki-laki juga ada yang diperkosa. Ya. Tidak semua manusia, apapun itu gendernya, merasakan diperkosa. Ya. Atau diperlakukan senonoh lah. Begitu. Karena dengan berjalan waktu, saya melihat bahwa ada kok yang dia pakai jilbab, maaf, bukan ini ya, tapi ada yang pakai jilbab, pakai rok panjang, pakai baju yang sopan, terus pakai seragam, seragam kebanggaan dia gitu. Itu ya diperlakukan tidak senonoh. Kadang aku juga mikirnya kalau mau argumennya seperti itu, kan juga ada anak lima tahun di perkosa kan juga ada. Apakah mau menyalahkan masalah baju pula gitu kan? Ya. Jadi, dan biasanya yang memperlakukan tindakan seperti itu adalah orang yang terdekat gitu loh. Oke, mungkin kebanyakan orang terdekat yang melakukan itu terhadap orang lain gitu loh. Karena ada juga kasus yang misalnya bapak terhadap anaknya, kandung loh ya. Bukan tiri, itu juga ada. Tiri juga ada. Lalu ada yang kakaknya juga bisa, omnya, kakeknya gitu. Jadi, bukan dari cara penampilan atau bentuk badan atau bagaimana gitu. Dan dasarnya pelaku newangnya itu? Iya, gitu. Dan sebenarnya dengan adanya tekanan mungkin sekarang orang banyak yang stress ya. Dan sebenarnya gini, di Indonesia itu pelaku fedefal itu banyak sebenarnya. Tapi tidak terdeteksi. Tapi ada yang nikahin anak umur 9 tahun dan didiemin aja tuh yang pada ngetop-ngetop itu? Nah, itu. Jadi, ya kita memang kalau misalnya sosialisasi itu berusaha bagaimana pernikahan itu sesuai dengan umurnya. Karena itu bersinggungan dengan kesiapan mental, kalau perempuan itu kesiapan rahimnya gitu kan. Itu kalau berasumsi pernikahannya antara dua orang yang umurnya sepantar. Nah, itu. Nah, itu. Jadi, memang pola pikir itu memang harus dirubah. Itu juga ada juga yang lingkungan tertentu yang menikah itu dengan usia yang... Si suami ini sudah cukup umur, misalnya 40, 50, tapi dia menikahi anak umur 12, umur 15, gitu. Ada sih juga yang seperti itu yang kita tuh juga cuman ngelus dodo. Cuman kita tidak bisa melangkah masuk ke dalam jaringan itu. Gitu. Sebenarnya masyarakat itu sudah mulai ini kok, sudah mulai melek istilahnya gitu. Kalau dulu misalnya ada yang berantem misalkan, wah itu masalah apa rumah tangga, jadi dia manager karena itu urusan tabu lah. Aib tuh nggak usah diumbar. Aib. Ya, aib. Nah, dari tahun ke tahun itu kasus itu bukan turun, tapi malah bertambah. Oke. Bertambah itu bukan jelek loh ya. Karena makin banyak dilaporkan. Karena makin banyak orang merasa bahwa aku tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Oke. Begitu. Udah bukan cuma, kuih kan aib, mongko ngelek-ngelek kayak nama keluarga. Iya. Jadi sekarang itu makin mereka mengerti dirinya gitu loh. Iya. Begitu. Tapi kalau setelah kemarin masuk lockdown, pandemi segala macam itu gimana Mbak? Karena kan ya kita juga tahu rumah itu tidak selalu menjadi tempat yang aman gitu kan. Nah ini apalagi mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Iya. Tingkat stressnya tinggi dan sebagainya. Terus nggak bisa kemana-mana banyak di rumah gitu. Sebenarnya dengan andanya lockdown kemarin dan tingkat stressnya itu tinggi, itu sebenarnya banyak ke DRT malahan. Tidak hanya ke pasangan, tapi juga ke anak gitu. Jadi mungkin gini, orang tua pergi bekerja, ya kan anaknya sekolah. Nanti pulang kan sudah dengan kesiburan masing-masing. Paling nggak udah capek lah ya. Udah capek kan dan sebagainya. Nah dengan andanya lockdown, itu 24 jam kan. Iya. Dia, ya kau lagi, kau lagi lah gitu kan. Istilah kan gitu. Ya kita lihat aja bendoro. Ya kan adik kita lah. Mumpung orangnya nggak ada. Mumpung orangnya nggak ada. Kita lihat aja bendoro. Biasanya kan anaknya kan sekolah keluar. Ya kan sekarang harus sekolah di rumah. Uban dan nama banyak. Uban dan nama banyak. Uban dan nama banyak. Contoh kecil aja lah di rumah. Terus ibu ya kan. Dengan andanya lockdown kan di Jogja tuh hampir setahun kan. Ke Jakarta nya hampir-hampir nggak pernah sama sekolah. Nggak pernah kan. Kan baru-baru ini aja rasanya. Ya tingkat stresnya tinggi. Tanaman di keratuan. Ya tanaman di keratuan berganti. Berganti tepatnya. Jadi ya sebenernya ya perubahan itu pasti ada. Tingkat stres itu pasti ada. Ya gitu. Kalau melihat apa yang Mbak ceritakan nih. Kira-kira untuk menghindari terjadinya kekerasan itu gimana Mbak? Atau misalnya kayak. Sekarang kan tidak harus si orang itu yang melaporkan. Maksudnya tidak harus dari si korban yang melaporkan. Tetangga atau misalnya. Pak RT, Pak RW. Itu bisa melaporkan. Bisa. Bisa. Ada nomor. Boleh share nomor kontaknya RDU. Atau misalnya. Ada. Si RDU sendiri tuh ada program apa yang kayak sosialisasi. Gitu. Untuk. Ada. Jadi RDU itu ada sosialisasi ke apa. Ke masyarakat. Tapi memang mungkin dengan adanya lockdown itu kan ada batasannya gitu loh. Ya. Ya kan. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita juga masuk sekolah-sekolah. Oke. Jadi di RDU itu. Itu tuh ada ini. Jadi Raksodia Utami itu di bawah. Kalau disingkat nih DP3AP2DI. Panjang ya. Gitu. Nah itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jogja. Oke. Gitu. Nah Raksodia Utami di bawah itu. Nah. Di dalam dinas itu. Itu juga ada namanya Tesa. Oke. Ya Tesa itu teman sahabat anak. Oke. Itu jadi anak-anak itu bisa menghubungi nomor tertentu tanpa ada charge-nya. Oke. Tanpa dipungut biaya gitu. Nah itu juga lucu-lucu. Jadi misalnya kita sosialisasi ke sekolah. Tapi sewaktu sosialisasi ke sekolah ada ibu-ibu yang ya bukan ibu-ibu sih tapi orang tua murid ada yang kurang berkenan. Oke. Karena itu kan privasi kami di rumah. Oh. Begitu. Ya ya ya. Karena kan ditempel kan nomor telepon ini dan itu gitu. Padahal kan sebenarnya itu untuk mungkin si anak tidak bisa curhat ke orang tuanya. Ya. Atau tidak bisa curhat ke orang lain. Temannya atau apa kan. Dengan adanya sebenarnya adanya Tesa itu kan sangat membantu. Karena banyak juga anak-anak jadi yang gini. Kak ini bapak ibu baru berantem misalnya gitu. Jadi teman-teman Tesa itu ya bilang bahwa sudah kamu di kamar saja. Sudah belajar atau dengarkan musik. Jadi membantu si anak untuk. Iya. Karena mungkin bingung juga. Bingung juga kan gitu. Terus juga ada yang kak aku baru naksir ini loh gitu. Sedangkan dia 6 SD. Ya kan. Ya kan. Nah. Kakak Tesa ini membimbing dia untuk yang menjaga. Apa. Jalan. Jaga nilai. Jaga nilai gitu loh. Karena ya umur-umur segitu mungkin kita juga mau curhat ke orang tua juga. Ya. Ya gitu. Tapi ya kan ini 6 SD ya. Kamu jangan pacaran dulu gitu kan. Cuma. Saya berbagi kan masalahnya juga macam-macam. Ya macam-macam gitu. Terus atau mungkin juga ada sekarang itu juga karena tingkat stres tinggi. Apa mungkin dia juga enggak tahu kemana. Juga bisa juga berpikiran untuk bunuh diri itu juga ada. Ya. Gitu. Jadi sangat-sangat bervariasi ya. Iya sih aku suka. Kalau ngelihat kayaknya ngelihat baca-baca itu kayaknya jadi umur anak sekolah sekarang itu kita jauh lebih stres. Bullyingnya udah jauh lebih bervariasi. Iya. Bullying itu sudah dari TK. Itu sudah dimulai. Jadi bukan hanya fisik tapi juga kekurangan misalnya HP kamu jadul HP ku lebih baru gitu. Jadi TK itu juga udah ada bullying tersendiri. Gimana kalau kamu sampai SMA kan gitu kan gitu. Juga ada yang sampai nggak mau sekolah karena tapi dia nggak bisa ngomong sama bapak ibunya kalau dia dibully gitu kan. Ya begitu. Mungkin bisa di Google juga mungkin kan. Ada sih di Google namanya Raksodia Utami. Ya. Mungkin bisa di Google situ. Kalau yang TESA itu TESAGA. Ya. IG-nya TESAGA itu ya. TESAGA itu. Oke. Mbak sendiri ada visi dan harapan yang terkait sama mencegah kekerasan dalam rumah tangga ini nggak? Kalau saya gini. Setiap ada masalah itu kan selalu sebenarnya ada jalan keluarnya ya. Untuk datang ke psikolog atau psikiater itu bukan hanya untuk. Karena kadang-kadang orang berpikir gini. Saya pernah menganjurkan ke temanku. Mbak kamu cobalah konsultasi ke psikolog. Siapa tahu bisa membantu kamu. Karena aku nggak gila. Psikolog itu bukan untuk orang gila. Saya bilang gitu. Tapi di mana kamu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Aku aja dulu juga bersama ibu diantar ke psikolog karena nilai rapotku gitu. Aku juga karena ibu kayaknya udah nggak tahu. Kalau itu anakku untuk dia pakai. Jadi kalau kita kan udah biasa ya. Jadi sebenarnya psikolog itu untuk membantu kita mengeluarkan sebenarnya apa yang kita rasakan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Tapi aku ingat kok waktu itu kan aku nggak salah dibawa. Itu kan tiga SD, empat SD. Mungkin ibu udah gila. Tapi aku ingat banget ibu itu sampai berkali-kali. Jadi antara, pokoknya ada yang mengingatkan ada yang ada yang ngomong baik-baik kok. Aku entah itu psikolognya atau itu waktu itu ibu. Bahwa, tapi kamu tak bawa kesini ini bukan berarti kamu sakit loh. Itu sampai berulang-ulang gitu. Itu mungkin soalnya stigma-nya begitu kan. Stigma-nya begitu. Padahal waktu itu aku juga, ha? Ha? Emangnya kalau psikolog sakit? Emang dokter ya? Yang ini nggak mudeng. Itu benar-benar ditekankan sampai beberapa kali makannya emang aku masih keingat sampai sekarang. Terus misalnya kan ada juga kan psikolog itu kan bermacam-macam. Ada perkawinan, ada... Sebenarnya nggak masalah gitu. Anolah, anggap aja tempat curhat. Ya. Gitu. Dan jangan menolak dibantu oleh orang lain. Kalau aku ya. Ya. Misalnya. Tapi ya jangan terus. Misalnya kamu curhat ke cowok ini. Padahal cowok ini suka sama kamu. Itu bikin modus itu. Jadi cari orang yang kira-kira bagi kamu itu netral. Ya. Gitu. Ano sih mungkin kan kalau ya mungkin kita di Indonesia ini kan. Bukan aja di Indonesia. Human nature itu banyak orang sukanya ngasih nasehat. Ya kan? Di sekitar atau apa. Sukanya ngasih nasehat baik itu diminta ataupun enggak. Itu biasanya malah yang paling gerizani itu yang nggak diminta aja sok ngasih nasehat. Ya. Nah jadi anggap aja kalau psikolog ini mereka bisa memberikan nasehat yang bener. Ya. Karena mereka itu kan istilahnya belajar. Mereka profesional. Mereka profesional. Ya. Dan kalau misalnya butuh bantuan ya istilahnya jangan takut atau jangan malu-malu lah. Untuk minta bantuan. Untuk minta bantuan. Untuk minta bantuan. Emangnya orang-orang lain yang bilang anu apa. Aku tuh sepertinya sebagai gini-gini yang. Ya udahlah itu ditakut ternyata bahwa itu kan udah itu arusannya keluarganya. Tapi biasanya orang yang ngasih nasehat seperti itu. Itu bukan orang yang membantu. Iya. Istilahnya kalau ada papa sama kita mereka nggak ikutan nanggung. Iya. Karena kan kadang-kadang orang kan gini. Ah nanti malu tetangga ngomong apa. Iya. Itu kan. Ya memang kita hidup bertetangga ya. Tapi kan apakah tetangga itu membantu kita. Apakah tetangga itu punya kerjaan lain selain ngurusin kita. Bo nggak usah tetangga. Apakah orang lain itu mengerti kita. Membantu kita. Untuk melepaskan semua yang diderita. Yes. Gitu deh. Jadi ngelantur. Ya mas ya mas ya. Gitu. Ini sebenarnya itu masih pengen yang banyak yang pengen tak kepoin mbak. Cuma kayaknya udah lama. Udah bosan. Udah. Udah lain kali aja deh nyambung lagi soalnya dirit-irit ini. Untuk. Ya jadi. Podcastnya kita episode itu bisa banyak gitu loh. Oh. Oke. Ya udah aja ya mbak ya. 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 Jadi nanti kita sambung lain kali sembari. Siapa tahu keponya bisa menghasilkan update yang lebih terkini. Hehehe. Matur nuwan mbak Kirono sudah hadir dan berbagi. Sama sama. Sekian dulu podcast Rembuk Roso Putri Kedaton kali ini. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya ya. Bye. 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 Bye.